Buntuk dari tragedi Itaewon yang beranggut nyawa 156 orang, Presiden Korea Selatan Yun Soggyul menyampaikan permohonan maaf. Minta maaf ini disampaikan oleh Presiden Yun pada sering 7 November waktu Korea Selatan. Presiden Yun berjanji akan menghukum pejabat yang dinilai bertanggung jawab terkait perisuan nasi ini. Dalam pernyataannya, Yun berujar dirinya tak berani membandingkan dengan orang tua para korban. Yun mengatakan, sebagai Presiden seharusnya dirinya melindungi rakyatnya. Tak hanya meminta maaf pada para korban dan keluarga, Yun juga meminta maaf kepada masyarakat yang merasa sakit dan sedih akibat insiden ini. Lebih lanjut, Yun berjanji akan mereformasi kepolisian dan sistem manajemen keselamatan Korea Selatan. Sebelumnya, Yun juga sudah meminta maaf dalam sambutannya selama upacara peringatan Buddhis dan Kristen. Kali ini merupakan permintaan maafnya selaku negarawan. Diberitakan sebelumnya, tragedi ini terjadi saat perayaan Halloween di Distrik Itaewon, Seoul pada Sabtu 29 Oktober. Perayaan Halloween ini merupakan pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Total ada 156 korban tewas, 26 di antaranya adalah warga negara asing. Sementara itu, sebanyak 197 orang lainnya mengalami luka-luka. Masyarakat menjadi korban akibat desak-desakan yang menyebabkan kesulitan berdapas. Ibas periswa ini, kepolisian Korsal pun mendapat kritikan dari publik. Dilaporkan saat kejadian, polisi hanya mengerahkan 137 petugas. Padahal sebelumnya, sudah diperkirakan akan ada sekitar 100 ribu orang yang datang ke tempat tersebut. Tak hanya itu, sebelum periswa terjadi, terungkap bahwa polisi mendapat 79 panggilan terkait kerumunan Itaewon. Beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran soal kerumunan yang berpotensi melimbulkan korban jiwa. Atas insiden ini, Kepala Kepolisian Korea Selatan, Yun He-kun, sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan membungkukan badan. Yun juga mengakui pihaknya kurang tanggap dalam mengantisipasi kejadian dan siap bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!